Video ini hanya untuk mereka yang punya logika, bagi yang tidak punya logika, skip aja. Banyak pengamat mengatakan demokrasi di Indonesia merosot tajam, tapi orang-orang semacam itu bicara tidak pakai data. Ya pokoknya demokrasi Indonesia jeblok lah. Sekarang coba kita cek data. Pembaga di Economist Intelligence Unit baru saja mengeluarkan indeks demokrasi negara-negara di dunia. EIU adalah divisi riset dari salah satu majalah paling berpengaruh di dunia di Economist. Indeks demokrasi mereka luncurkan setiap tahun, mereka menilai 167 negara. Ternyata tahun 2021 posisi Indonesia membaik secara signifikan. EIU menetapkan empat kategori. Kategori pertama adalah negara-negara yang disebut negara demokrasi penuh atau full demokrasi. Contohnya mayoritas negara Eropa Barat serta juga Kanada, Jepang, Korea Selatan. Di kelompok kedua adalah negara demokrasi dengan catatan. Istilah Inggrisnya float democracy. Alias negara demokratis tapi tidak sempurna. Yang menarik yang masuk dalam kategori ini adalah antara lain Amerika Serikat dan Perancis. Kelompok ketiga adalah negara rezim hibrid. Contohnya Turki. Kelompok keempat adalah negara otoriter. Contohnya Korea Utara, Cina, Kuba, Iran. Di mana posisi Indonesia? Oleh EIU kita dimasukkan dalam kategori float democracy alias demokrasi dengan catatan. Dan kata lain kita berada di grup yang sama dengan Amerika Serikat. Tapi yang penting dicatat posisi Indonesia naik signifikan dari tahun lalu. Saat ini Indonesia berada di ranking 52 dengan skor 6,71. Padahal tahun lalu Indonesia berada di posisi 64 dengan skor 6,30. Indonesia sekarang di atas Filipina, Singapura, Thailand. Indonesia di atas mayoritas negara di Asia. Di atas negara-negara Islam. Sebagai pembanding skor Turki cuma 4,35. Skor Saudi apalagi cuma 2,08. Dengan menggunakan data itu lantas bagaimana kita bisa menyatakan demokrasi Indonesia merosot. Tentu saja kita tidak bisa mengatakan demokrasi kita sudah berada di level premium. Data indeks demokrasi tadi sudah menunjukkan itu. Mayoritas yang masuk dalam kategori full demokrasi ya negara-negara dengan tradisi demokrasi berabad. Di Asia yang ada dalam kategori itu hanyalah Jepang, Korea Selatan, Taiwan. Indonesia sebagaimana mayoritas negara Asia masih belajar. Tapi tetap kita menunjukkan kemajuan signifikan. Satu catatan lagi adalah yang juga berdampak pada indeks demokrasi kita adalah bukan hanya pada apa yang dilakukan pemerintah pusat. Indeks demokrasi ini merujuk pada tiga hal besar di sebuah negara. Pluralisme, kebebasan sipil, dan budaya politik. Indeks demokrasi itu merujuk pada kondisi demokrasi secara keseluruhan. Jadi misalnya karena di Sumatera Barat ada kewajiban bagi siswi mengenakan jilbab, praktek itu akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran kebebasan sipil yang mengindikasikan rendahnya kualitas demokrasi di Indonesia. Begitu juga kalau masih ada pelarangan pembangunan Masjid Ahmadiyah di Kalimantan Barat itu juga akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran prinsip pluralisme yang lagi-lagi menunjukkan rendahnya kualitas demokrasi. Dengan kata lain, indeks demokrasi ini tidak melulu menunjukkan kualitas pemerintah Jokowi. Tapi masalahnya di dalam negeri ini ada saja kelompok-kelompok yang bersedia membangun frame bahwa pemerintah Jokowi anti-demokrasi. Saya misalnya baru saja mendengar sebuah aliansi bernama Praksi Rakyat Indonesia. Banyak LSM terpandang menjadi anggota FRI. Ada LBH, Greenpeace, Walhi, ICW, Solidaritas Perempuan, dan lain-lain. Ada 40 LSM bergabung di FRI. Mereka baru saja membuat kampanye untuk menyedutkan pemerintah Jokowi. Mereka membangun narasi bahwa pemerintah Jokowi sama saja dengan pemerintah Suharto. Sama-sama otoriter, sama-sama korup, sama-sama anti-demokrasi. FRI membuat daftar 10 poin kejahatan pemerintahan Jokowi. Tapi isinya jelas mengada-ada. Kesannya Jokowi ini sangat anti-demokrasi. Penggambarannya seolah rakyat Indonesia berada di bawah pemerintahan otoriter ala Orde Baru. Misalnya dikatakan bahwa pemerintah Jokowi menangkap dan mengkriminalisasi rakyat. Pemerintah Jokowi menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh. Pemerintah Jokowi mengontrol informasi termasuk membelokkan fakta. Pemerintah Jokowi menstigma rakyat yang melawan dengan sebutan komunis dan radikal. Menurut saya ini menyesatkan. Bagaimana mungkin reputasi Jokowi dalam demokrasi disejajarkan dengan Suharto? Suharto jelas menindas kebebasan pendapat. Dulu wartawan, mahasiswa, aktivis buruh bisa ditangkap, diculik, hilang atau dibunuh. Koran bisa ditutup. Rakyat yang melawan memang bisa ditembaki, dibantai. Demon seran dulu berhadapan dengan tentara dan dihajar pakai popor senjata. Bagaimana mungkin dikatakan pemerintah Jokowi menembaki rakyat hingga terbunuh? Dimana itu terjadi? Kapan Jokowi mengkriminalisasi rakyat? Setiap saat warga dan media bisa mengecam pemerintah, Jokowi, keluarga Jokowi. Selama ini kalau ada yang ditangkap itu kan bukan karena anti pemerintah. Yang dipenjara adalah mereka yang menyebarkan kebencian, rasis atau memfitnah. Dalam kasus arus informasi, Jokowi bahkan membela kebebasan. Presiden Jokowi justru minta agar undang-undang ITE direvisi agar tidak ada lagi orang yang ditahan hanya karena berpendapat di media sosial. Jokowi dan anak-anaknya dihina dan difitnah. Tapi para penghina dan penyebar fitnah tidak diperkarakan sama sekali. Dan sejak kapan juga pemerintah memberi label komunis pada para pengeritik? Yang ada justru pemerintah Jokowi dicap komunis oleh para pembencinya. Jadi tuduhan-tuduhan FRI ini jelas mengada-ada. Mereka seolah ingin sekali rakyat membenci pemerintah Jokowi. Untungnya tuduhan mereka tidak didasarkan data. Hasil studi EIU di atas menunjukkan sebagian dari bantahan itu. Dan survei-survei yang dilakukan lembaga penelitian kredibel juga menunjukkan mayoritas rakyat Indonesia tetap percaya pada Jokowi. Karena itu jangan terima begitu saja propaganda kaum picik. Ayo terus gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.